Intro Halo semua, kembali dengan saya Faiz dan kalian yang sedang menonton ProLevo Channel Oke, langsung aja, ini adalah Matic Yamaha terbaru Yamaha Lexi 125 Jadi, walaupun 125cc, motor ini sama Yamaha diklaim sebagai Maxi Scutic-nya Di atasnya ada N-Max, di atasnya lagi ada X-Max dan ada T-Max Jadi ini Maxi Yamaha paling kecil CC-nya cuma 125cc Mesinnya itu mirip sama mesinnya Aerox Cuma silindernya diperkecil Jadi mesinnya sama persis sama Aerox Starter-nya juga nggak bunyi Konstruksinya sama persis, pakai radiator juga Cuma diameter silindernya itu lebih kecil Jadinya 125cc Oke, saya mau bahas satu persatu ya Tapi singkat-singkat aja Jadi ceritanya, saya dipinjemin sama Yamaha DDS Jogja Motor ini Dipinjemin dan pesannya itu cuma satu Silahkan dipakai sepuasnya Mau diapain aja silahkan Dan kata dia itu, Mas Faiz mau ngomong apa aja silahkan Jadi mau jelekin, mau bagusin terserah Jadi apa adanya aja Jadi ingat ya, video ini nggak ada intervensi sama sekali dari Yamaha Karena pesannya begitu sama Mas Herdian Oke ya, kita mulai dari desain Jadi Memang kalau di foto atau di media Desain Lexi ini Kayaknya aneh banget ya Beda banget sama metik-metik kebanyakan Jadi kesannya itu Dilihat itu Kalau bahasa Jawanya wagu Wagu itu Aneh gitu Nggak biasa Lampunya ini gede banget Terus Kotak dan ini lurus Nggak ada Nggak mengerucut atau Membulat Tapi lurus aja kayak gini Jadi kesannya itu kurang bagus Itu kalau menurut saya Tapi Kalau dilihat aslinya Wagu juga sih Tapi nggak wagu-wagu banget gitu Aneh juga Tapi nggak terlalu aneh Kalau lihat aslinya Kayak gini Terus bodi-bodinya ini Ini khas Yamaha Tau kan khas Yamaha Bodinya itu Tebel banget dan Keker banget Jadi kalau Menurut temen saya Mana tadi Temen saya lari kesana Kalau menurut temen saya Ini Salah satu bentuk penghinaan terhadap PEC Karena dia Harganya lebih murah Tapi bodinya itu Lebih keker Ini dipegang juga Nggak geter nih Nggak ada yang goyang nih Kuat banget Terus Satu lagi yang beda Di Maxi Yamaha Ini satu-satunya Maxi Yamaha Yang decknya rata Jadi disini bisa Muat Galon Atau Nggak diseranin sih Anak kecil bisa berdiri disini nih Bonceng Walaupun nggak diseranin Decknya rata Jadi lebih fungsional Terus Ini kebetulan tipe S ya Tipe S itu Sok belakangnya udah Subtank kayak gini Ada tabungnya Dan tabungnya ini fungsi Mengenai nanti Enak apa enggak Nanti kita coba ya Kita lihat Jangan-jangan cuma variasi doang Tapi kita buktiin nanti Dan yang S ini Satu lagi bedanya Di Kunci Dia udah pake Smart Key kayak gini Ini mirip di Aero tipe S Sama di X-Mac Kayak gini ya Pakenya Disini udah ada Ini juga Power Atlet Tapi buat Naruh HPnya ini Nggak rapet nih Terbuka kayak gini Jadi nggak bisa Aman kayak di Aero kan rapet ya Ditutup Kalau ini terbuka kayak gini Sekarang Saya mau coba Lihat Bagasinya Nah kalau mau buka Bagasi ini nih Geser ke Open Tekan dulu Geser ke open Nah Ini joknya Terbuka Nah Ini dia bagasinya Cukup luas juga Dan helm bisa masuk Tapi helm Bawaannya Lexi Yang kayak gini Saya belum coba Kalau helm Half-face yang ada Topinya itu Nggak tau masuk apa enggak ya Dan masukin helm pun Harus terbalik Begini Nah ini bisa masuk Tapi kalau kita Masangnya begini Itu nggak mau nutup Nah Oke Pokoknya Dari segi Desain Motor ini Memang nggak biasa Desainnya Tapi dari kualitas Body Dan fitur-fiturnya Kalau menurut saya Oke Dan sekarang Kita lihat Speedometernya Nah ini Speedometernya Udah complete Banget nih Yang saya pake ya Kayak gini Ini speedometernya Udah ada Odometer Ada jam juga Fuel indicator Pasti Udah ada takometer Dan disini ada VVA Dan disini ada VVA Nanti kalau Pada saat RPMnya di atas 6000 VVA nya aktif Ada tripmeter Ada konsumsi BBM Kilometer per liter Dan ini bisa Diset jadi Liter per 100 Kilometer Terus ada Average juga Oke Kayak gitu Tampilannya Complete banget Dan disini ada Tegangan aki nih 12,7V Sip Ini backlight ya BL ini Backlightnya Lampunya 0,3 Artinya ini Paling terang Nah sekarang Saya mau coba Motor ini Mulai dari Reading position Ini saya Postur 175 cm Beratnya Kalau enggak 75 76 kg Untuk Postur saya Ini masih Napak sih Dua-duanya nih Sebenernya Ini gak tinggi-tinggi Amat Tapi joknya Ini lebar banget Jadi kalau kita Duduknya mundur lagi Itu jadinya Jinjit kayak gini Soalnya semakin kebelakang Dia joknya semakin lebar Kalau begini Enggak Ini bisa napak semua Untuk postur 170 Mungkin masih aman ya Tapi di bawah 170 Mungkin nanti agak jinjit Jadi buat Ibu-ibu yang tingginya Di bawah 170 Mungkin nanti agak jinjit Dikit Terus Stang ya Ini enak banget nih Tinggi Kayak Nmax ya Stangnya tinggi Gak terlalu Nunduk Dan relax banget Kalau menurut saya Sekarang kita Coba Nyalain mesin Ini udah on Jadi dia udah pake SMG Starternya itu gak bunyi Nah cuman Langsamnya ini Kalau menurut saya Disini agak geter nih Kayak di Kalau kalian inget Di Mio Atau di Mio J Kalau langsam Yang model-model begini Yamaha Yang gak pake backbone Disini Itu emang agak geter Kayak gini Tapi sebenernya Mesinnya halus nih Suaranya juga halus banget Oh iya Disini udah ada Ini ya Smart stop Nah Jadi kalau ini Nyala Dinyalain Nanti begitu berhenti Langsung Mati mesinnya Oke Langsung aja kita coba Oke Saya udah coba Motor ini Tadi keliling-keliling Disana Saya mau bahas Review Test ride dari motor ini Yang pertama Tadi saya lupa Ngomongin nih Disini ada posisi Pijakan yang agak Selonjol ke depan Kayak gini Buat postur saya 115 cm Memang Masih agak lekuk Tapi buat yang posturnya Di bawah 117.000 cm Saya yakin Ini lumayan enak nih Bisa Selonjolan kayak gitu Nah Ngomongin Yama Alex Performanya itu Ini kan 125 cc ya Dibanding Aerox Sama NMAX Yang 155 Itu Beda cc nya Selisih 30 cc Tapi performanya Juga gak malu-maluin Kalau Di bawah Sampai menengah itu Mirip Vario 125 Kalau sama Aerox Jelas beda Tapi Di menengah ke atas Dia lebih berisi lagi Malah mirip Ke NMAX Begitu VVA nya Aktif Itu Power nya Nendang banget Mengenai handling Ini kan Wheelbase nya panjang banget Kayak NMAX Ternyata Wheelbase nya panjang Itu Anteng banget Di kecepatan tinggi Sebelum kesini Saya juga ada Lewat ring road Lari 100 km per jam Itu Gak berasa Masih Anteng banget Napak banget Dan ini Enak banget Tapi Selain anteng juga Ternyata handling nya itu Buat Manuver Itu juga masih Sangat presisi Anteng banget Dibanding NMAX Kalau menurut saya Lebih tajem ini ya Buat Cornering nya Suspensi Nah Yang suspensi Ini kan depan nih Yang depan Telescopic Itu Kalau menurut saya Ya Keras Masih kurang nyaman Ini begitu lewat Jalan yang merusak Atau lewat Polisi tidur Kayak yang tadi itu Gunjangannya masih Berasa banget Di depan Tapi yang belakang ini Yang tipe S ini kan udah Subtank Suspensinya Nyaman banget Empuk banget Dan Empuknya itu Gak goyang Kayak punya X-ray itu kan Empuk tapi Agak goyang ya Kalau ini Empuk tapi nyaman Kalau boleh saya bilang Lebih nyaman dari NMAX Lebih nyaman dari Aero Pario Bahkan PCX yang baru Yang lokal Itu enakan ini Swear Belakangnya ya Tapi depannya Enakan PCX sih Terus Pengereman Nah Pengeremannya Yang belakang masih tromol Yang depan adalah cakram Tapi Remnya ini khas Yamaha ya Udah tau kan Remnya Yamaha itu Pakem-pakem Dan enak banget Oke Kalau dipake Di perkotaan Itu motor ini Enak karena lincah Dipake touring juga Menurut saya Oke banget Karena dia Anteng Jadi Begitu kalian Agak terkejut Sama desainnya Yang aneh Kayak gitu Tapi Begitu kalian naik Saya jamin Bakalan lupa Sama desainnya Yang aneh Saya jamin Kalian pasti Excited naik motor ini Gak percaya Coba aja sendiri Oke ya Itu aja Mengenai Yamaha Lexi 125 Tipe S Makasih banyak Udah nonton ProLevo Channel Makasih banyak Dan Silahkan like video ini Kalau kalian suka Dan yang belum subscribe ProLevo Channel Silahkan di subscribe Disini Makasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax